Intro Sebelum berkampanye di Aceh dan Riau, Capres Joko Widodo bersama Partai Perindo bergerak menyapa pendukungnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Partai Perindo Provinsi Jawa Timur siap menurunkan seluruh kekuatan partai untuk memenangkan Jokowi Maruf dalam Pilpres 2019. Jokowi Widodo bersama Koalisi Indonesia Kerja menggelar kampanye terbuka di Taman Belambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Di hadapan ribuan pendukungnya, Jokowi menghimbau masyarakat untuk datang berbondong-bondong ke TPS dan mencoblos nomor urut 01. Dengan dukungan penuh dari rakyat tersebut, Jokowi berjanji akan mensejahterahkan dan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 17 April 2019 nanti, semuanya berbondong-bondong ke TPS. Semuanya datang ke TPS. Tidak ada yang golput satu orang pun. Di provinsi manapun, di kabupaten manapun, di kota manapun, kita ajak masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke TPS. Dan pakai baju putih. Karena yang dicoblos nanti bajunya putih-putih. Sebagai bagian dari koalisi, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanusudibio memastikan, Partai Perindo di wilayah Jawa Timur akan mengerahkan seluruh elemen yang dimiliki untuk memenangkan Jokowi Maruf Amin. Kita kerahkan tentunya pengurus kita di Jawa Timur, pengurus juga kabupaten di Jawa Timur, juga semua sayap, juga caleg-caleg untuk bekerja memenangkan Pak Jokowi tentunya. Jadi itu yang kami lakukan. Saya lihat meningkat ya. Jatim ini juga menunjukkan satu perkembangan yang luar biasa. Servis terakhir itu Jatim antara 60-70 persen. Hati tampak berbaur dengan ribuan masyarakat yang hadir sambil sesekali berselfie bersama. Mendekatkan diri tanpa jarak dengan masyarakat dapat memperkuat hubungan antara rakyat dengan Partai Perindo. Tim Liputan Ainews melaporkan.